Siklon tropis Herman terpantau di Samudera Hindia sebelah selatan Jawa. BMKG memperkirakan intensitas siklon tropis Herman menurun dalam 24 jam ke depan dan bergerak ke arah Tenggara menjauhi Indonesia. BMKG juga menginformasikan tentang dampak tidak langsung siklon tropis Herman terhadap cuaca di Indonesia dalam 24 jam ke depan. Di antaranya hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang di beberapa wilayah dan terjadinya gelombang laut tinggi di beberapa wilayah perairan. Siklon tropis Herman adalah siklon tropis berupa badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis dapat mencapai 150 hingga 200 km. Doakan ya, semoga Indonesia dijauhkan dari segala bencana. Amin.